Halo teman-teman semua, halo juga para bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku, Rarica, apa kabarnya nih teman-teman semua semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah SWT selalu diberikan kesehatan, dilancarkan usahanya, dilancarkan juga rezekinya ya amin, 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 ya robbal alamin oke teman-teman, balik lagi nih di video aku, lanjutan tetap yang video kemarin ya jadi renovasinya udah selesai, kita tinggal beres-beres sisanya nih aku shoot keberantakan ini, shoot apa sih, ya pokoknya ini adalah penampakan ruangan aku ini sebelumnya ruang makan, kemudian di sebelah sini juga sebelumnya itu kamar masih berantakan banget jadi hari ini kita jadwalnya untuk beberes ya teman-teman dan ini dia ruangan baru yang baru direnovasi jadi kita bakal pindahin beberapa barang tapi sebelum itu aku mau beresin dulu nih barang-barang yang ada di sini nah itu sisa pasir, yang ini sisa pasir masih ada satu karung terus ini sampah-sampah yang belum dibuang lantainya juga belum aku pel jadi kita hari ini khusus untuk bersihin ruangan ini dulu ya teman-teman tuh jadi ini dia penampakannya setelah selesai renovasi jadi nggak bener-bener sampai beres ya aku bayar tukangnya sisanya biar aku sama pak suami aja gitu ya teman-teman dan ini dia dapur barunya jadi corannya itu belum kering benar jadi untuk di bagian sana nanti dulu aja deh dibersihinnya tuh ini dia penampilan dapur barunya sebelum pindah ya kayak gini dan sebelum di makeover dan sekarang aku mau bersihin bagian dapur dan ruang makan yang baru ini dulu aja ya teman-teman untuk bagian kamar yang ini tuh sama yang sana mungkin besok-besok lagi atau nanti sore ya kalau sempet kalau keburu yang sekarang aku kerjain ini dulu aja nih kita bersihin dan kita makeover tipis oke teman-teman ikutin terus video aku sampai akhir jangan di skip-skip ya oke teman-teman ini dia bagian atasnya udah dikasih plafon tapi kabel-kabelnya masih kelihatan nanti bisa ditutupin deh pakai wall form atau wall sticker gitu ya jadi ini nggak akan aku cat sebelah sini tapi mau aku pasang wall form yang sebelumnya pernah aku unboxing ya teman-teman nanti videonya bakal aku cantumin di pojok kanan oke lanjut aja kita langsung mulai untuk ngebersihin dan ngebersihin si dapurnya dulu ya teman-teman jadi ini dia dapur baru aku corannya itu kan belum bener-bener kering jadi nggak akan terlalu banyak aku makeover hari ini atau nggak terlalu dibersihin bener-bener bersih tapi aku cuma sapu-sapu gitu doang terus nanti barang-barang sisaan dari renovasi kemarin kan masih ada papan-papan atau kayu-kayu bekas gitu itu mau aku simpen di satu ruangan dulu aja karena kan dapur ini nggak akan langsung dipakai nunggu keringnya mungkin satu atau dua hari gitu jadi untuk sekarang disapu-sapu dulu aja barang-barangnya dipindahin ke sini di satu ruangan ini aja biar nggak menu-menuhin yang lain nah setelah ini aku sapu-sapu aku langsung beresin yang bagian ruang makannya ya teman-teman dan ini dia ruang makan barunya nih aku buka dulu tingkepnya atau gubiak, gebyog gitu ya siapa nih yang suka bilangnya gebyog? gobyog, gebyog tapi ada juga yang nggak ngerti katanya ini namanya apa kalau orang lain sih ada yang bilang tingkep gitu ya tingkep warung tingkep warung, tutup warung gitu ya jadi aku bukain biar lebih terang walaupun tanpa sinar lampu gitu karena ini kan masih sore jadi aku bersihinnya itu pas sore aja jadi pagi-pagi sampai siang itu aku ngejar-ngejar anak aku dia susah banget kalau disuruh betah di rumah gitu ya dia menongkrong di rumah itu susah walaupun ada mainan jadi aku tadi ngikutin anak aku dulu nah sebelum bersihin bagian lantainya ini aku sapu-sapu bagian kaca dan apa namanya dindingnya takutnya masih ada debu terus aku pinggir-pinggirin deh si barang-barang yang masih ada disini nah seperti yang tadi aku bilang aku mau satuin di dapur aja karena dapurnya kan belum dipakai karena coranya belum kering bener gitu lanjut aku sapu-sapu lagi karena kemarin itu pas hari terakhir patukang kerja itu aku udah sapuin ternyata masih banyak aja segini lihat nih tanahnya jadi gak tau kenapa ya kalau habis renovasi atau ngebangun rumah itu pasti debunya itu selalu banyak walaupun udah disapu dan dipel berulang-ulang jadi memang harus berulang-ulang biar agak mending nih si debunya biar gak terlalu tebel mungkin karena berhari-hari dibiarin jadi si debu-debunya itu bener-bener nempel ke lantai terus lantainya juga kalau udah dipel itu jadi gak terlalu mengkilat ya aku juga gak tau harus disikat-sikat dulu kah gitu ya bener-bener dicuci dulu gitu ya biar mengkilat lagi karena setelah disapu dan dipel kayak masih ada sisa noda-nodanya gitu nah lanjut setelah ini disapu aku mau langsung pasang wall foam yang udah aku unboxing di video-video sebelumnya pasti kalian udah tau ya aku pernah unboxing wall foam dan wall sticker dan sekarang aku mau pake wall foamnya di ruangan ini nah sebelum aku mulai ngelapisin dindingnya pake wall foam ini aku beli jajanan dulu buat anak aku biar dia anteng nemenin aku pasang si wall foamnya ini lanjut disini dindingnya aku lap-lap dulu karena dinding yang baru ini gak tau kenapa itu kayak berkeringet gitu loh temen-temen kayak ada titik-titik air ya kayak orang berkeringet aja tapi ini tuh di dinding ada yang tau gak sih itu tuh karena apa gitu ya bisa berkeringet kayak gitu terus pas kalau dipegang sama tangan itu bener-bener basah gitu nah disini aku lap-lap dulu yang bagian yang basah dan bagian yang masih ada sisa-sisa semennya gitu ya kan biar gak terlalu banyak debu jadi aku lap-lap baru dipasangin si wall foamnya nah oke lanjut temen-temen buat kalian yang punya saran kritik atau apapun itu boleh kalian tulis di kolom komentar ya temen-temen dan terima kasih banyak buat kalian yang banyak banget ngasih saran dari A sampai Z gitu ya terima kasih banyak ya temen-temen oke sebelum ditempel ini aku gunting-gunting dulu bagian pinggirnya si wall foam biar kesannya itu lebih apa ya lebih rapih lebih natural gitu jadi si bentukan batak putihnya itu lebih kelihatan kayak gini ya lebih nyambung gitu ya kalau dipotong-potong bagian pinggirnya nah disini setelah aku pas-pasin ukurannya ini tuh cuman butuh tiga lembar untuk satu barisnya terus aku mulai coba nempelin nih aku tempelin dulu bagian atasnya baru aku cabut bagian bawah dan ternyata ini tuh gak nempel sama sekali loh temen-temen padahal ini tuh di tangan aku aja masih ada bekas wall foamnya jadi wall foamnya itu lemnya itu bener-bener kuat sampai nempel-nempel di kulit aku tapi pas ditempelin di dinding itu bener-bener gak nempel sama sekali ini aku sampe coba sama bekas guntingan si wall foamnya tuh ada yang kuat kayak gini tapi setelah aku simpen di bagian atas itu kayak gak nempel sama sekali terus di bagian pinggir juga sama gak nempel tuh jadi aku tuh agak agak apa ya agak mikir gitu ya harus diapain dulu nih si dindingnya nah buat kalian yang punya apa namanya saran ini dindingnya harus diapain dulu biar wall foamnya itu nempel boleh tulis di kolom komentar ya temen-temen atau mungkin harus dicat satu lapisan dulu kali ya biar wall foamnya nempel tadinya aku gak pengen beli cat biar ngurang-ngurangin biaya gitu ya tapi ternyata gak nempel sama sekali kayaknya aku harus beli cat dulu karena ini udah sore oke jadi beli catnya mungkin besok ya temen-temen jadi untuk hari ini niatnya mau makeover ruangan yang habis direnovasi ditempelin wall foam dan lain-lain ternyata gagal ya temen-temen gagal karena wall foamnya gak bisa ditempel sama sekali jadi kita lanjut di lain hari aja ya untuk makeovernya atau aku mau beli cat dulu aku cat dulu aja si dindingnya mudah-mudahan nanti bisa nempel setelah dicat walaupun satu lapisan gitu ya oke lanjut aja karena pemasangan wall foamnya gak jadi kita lanjut bersih-bersih bagian ruangan yang kedua ini nah ruangan ini dulunya adalah kamar aku ya temen-temen sebelumnya itu jadiin kamar tapi sekarang mau aku jadikan untuk ruang tamu nah ini meja yang dipake untuk pijakan patukang pas lagi ngecat eh pas lagi ngecat pas lagi benerin plafon pas lagi ngaci bagian dindingnya gitu dia pake meja ini untuk alas akhirnya kotor banget dan harus berkali-kali dilap gitu ya terus bekas semennya juga agak susah dicongkel-congkel dulu baru bisa bersih nah ini untuk pengelapan ini aku udah dua kali nge-lap tinggal nanti deh sekali lagi karena kayaknya masih kayak ngeres gitu ya kalau dipegang itu apa sih ngeres ya kayak masih ada pasirnya gitu pas dipegang nah lanjut aja disini aku pindahin si mejanya ke ruangan yang baru walaupun belum dicat dan belum dikasih dekorasi apapun tapi biar ruangan yang lain bisa dipake karena aku udah dua hari atau tiga hari ini tidurnya di ruang tamu di rumah depan ya temen-temen jadi di dempet-dempetan sama sofa gitu ya sama kursi terus aku gelar tempat tidur disana karena kan ini lagi dipasang plafon terus masih proses renovasi jadi gak bisa tidur di kontrakan ini dulu gitu ya temen-temen nah biar bisa cepet-cepet dipake lagi kamarnya jadi aku mau bersihin dulu aja deh untuk makeovernya bisa di lain hari ya temen-temen mohon maaf buat kalian yang kecewa ih makeovernya kok ditunda-tunda iya nih gara-gara tadi wall foamnya gak bisa ditempelin terus aku juga gak beli cat karena kan memang awalnya emang gak niat buat nge-chat ruangannya kan jadi aku gak prepare buat beli cat dulu tapi ternyata gak bisa ditempel yaudah deh nanti kapan hari gitu ya entah besok atau lusa aku beli catnya tapi kayak biasa ya kalau aku beli cat pasti belinya yang kiloan yang murah meriah oke temen-temen ini lanjut di ruangan yang kedua ini aku pungutin dulu sampah-sampahnya yang gede-gedenya jadi nanti tinggal sisa tanahnya gitu ya tanah yang halus-halusnya ini yang susah banget bersihnya disapu berkali-kali juga si tanah-tanahnya atau debu-debunya ini tuh kayak masih banyak aja gitu lanjut disini aku juga sapuin bagian belakang pintu dan maaf banget ya temen-temen kalau aku percepat durasinya videonya aku percepat aja biar kalian gak kelamaan liatin aku beberes gitu ya dan kalian jangan salah fokus sama lemari aku yang coklat ini ini tuh udah dipindah berkali-kali malah makin reot ya kalau lemari yang kayak gini lebih sering dipindah-pindah itu malah lebih ringkih jadinya bagian penutup belakangnya copot pintunya juga hampir copot yang penting masih bisa dipakai aja lanjut di ruangan yang ketiga ini barang-barangnya seperti biasa aku pinggir-pinggirin dulu biar aku lebih leluasa untuk bersihin dinding dan lantainya nah untuk jendelanya nanti gordennya mau aku buka dulu karena kotor banget ini tuh kalian udah bisa lihat ya aku beberes dari sore sampai malam ini belum selesai belum kelar-kelar di jendela ini aja sampai kelihatan gelap banget karena lampunya juga kayaknya belum aku nyalain yang bagian luar kelupaan kayaknya makanya gelap banget nah ini anak aku pengen ikut-ikutan nimbung katanya mau bantuin ibu nyapu-nyapu akhirnya dia nyoba sekali malah dia yang gemes sendiri si debunya gak masuk-masuk ke pengkih terus tadi aku mindahin dulu meja bekas washtapel ya jadi dulu kan aku pake washtapel portable gitu kan pake meja besi gitu nah karena sekarang pake washtapelnya udah pake meja yang permanen jadi meja bekas washtapel portablenya itu kayak nganggur gitu aja deh tapi nanti mau aku akalin mau aku manfaatin lagi seperti biasa ya mak-mak irit ini irit apa pelit ya semuanya serba diirit jadi si mejanya sayang kalau dibuang nanti mau aku manfaatin buat lemari tempat penyimpanan bahan-bahan makanan aja deh gimana setuju gak nih bunda-bunda oh iya bunda-bunda sambil aku nyapu-nyapu bersih-bersih aku mau nyapa kalian semua nih dari tadi aku kelupaannya apa halo buat kalian yang baru mampir di channel aku selamat datang dan terima kasih banyak ya sudah mampir dan nonton video aku dari awal sampai akhir jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya tekan juga tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya ya teman-teman dan buat kalian yang selalu support aku selalu komen di video aku selalu ngasih saran-saran terbaik kalian aku ucapkan terima kasih banyak juga ya teman-teman tanpa kalian aku gak akan nyampe di titik sekarang ini oke lanjut ini sapu-sapu bagian lantainya sudah selesai aku mau pindahin si kulkasnya dan aku copot dari apa namanya dari stereofoam dan kardus bekas bungkusnya ini yang dulu nah yang dulu ini kardusnya sama stereofoamnya gak aku buka karena lantai di pojokan situ emang rembes bocor jadi aku pake buat nahan si kulkasnya biar gak langsung kena rembesannya gitu ya kan nah karena dipindahin ke ruangan yang baru ini jadi aku buka aja deh stereofoamnya biar gak apa ya gak nyempit-nyempitin gitu ya biar gak ganggu pemandangan gitu ya nah seperti yang kalian tau tadi mejanya aku simpen di dinding dekat colokan listriknya tapi karena kulkasnya mau dipindahin ke sini juga akhirnya mejanya aku pindahin nah menurut kalian lebih bagus posisi yang tadi atau posisi yang sekarang nih teman-teman boleh ya tulis di kolom komentar dan alhamdulillah pas aku mindahin kulkas ini pak suami keburu pulang kerja kerja ya pulang narik gitu ya maklum ojol itu sebetulnya gak ada jam kerjanya tapi kalau pak suami itu walaupun ngojek online tapi dia tuh kayak orang kerja berangkat harus tepat waktu pulang pun juga harus sesuai target gitu nah buat kalian nih yang suaminya ojol juga samaan gak sih kayak suami aku kayak gitu jadi orangnya itu kayak disiplin gitu harus tepat waktu berangkat kerjanya terus pulangnya harus sesuai target tapi kalau dia lagi suntuk atau lagi mumet mungkin ya kadang-kadang ya gak nyampe target juga maklum ya namanya manusia gak selamanya lagi semangat-semangatnya tapi gak selamanya juga kan uring-uringan terus jadi nikmatin aja hidup banyak-banyak bersyukur gitu ya teman-teman nah seperti yang kalian lihat tadi itu aku habis bersihin lantai yang bener-bener bocor di bagian pojokan situ itu tuh rembes tapi dinding yang diseberang itu udah aku minta patukang untuk apa ya untuk nambal gitu ya udah dicor eh dicor apa sih ditambah pakai semen terus pakai beberapa bahan lainnya gitu ya aku gak ngerti apa pokoknya katanya sih udah gak rembes katanya tapi aku juga gak tau nih masih rembes apa enggak setelah dibersihin kayak gini nah biasanya setelah dibersihin kayak gini tuh air masih keluar aja dari situ tapi mudah-mudahan sekarang setelah ditambal bagian dinding sebrangnya mudah-mudahan udah gak rembes lagi ya teman-teman nah lanjut ini aku pasang kasurnya disini ya teman-teman jadi ruangan ini tuh sebelumnya itu adalah ruang makan atau ruang keluarga dan sekarang aku alih fungsikan sebagai kamar aku ya teman-teman jadi kamarnya bersebahan sama dapur yang lama tapi dapur yang lama ini kompornya dan alat-alat buat masak belum aku pindahin ya teman-teman karena udah keburu capek banget ini juga udah sampai malam banget aku beres-beres nah ini dia hasilnya setelah aku beres bagian dindingnya aku belum copot-copotin si paku-pakunya ini terus kasur juga masih disini lemari belum aku beresin dan untuk jendela ini aku sementara pakai handuk dulu aja karena tadi kan si gordennya aku copotin aku tutupin di jendela ruang makan yang baru nah kalian bisa lihat ini barang-barangnya juga belum aku susun-susun karena beneran ini aku capek banget jadi mungkin besok-besok lagi aku beresin dan bersihin si lemari dan barang-barangnya jadi barang-barang dan lemari ini masih tetap di posisi semula belum aku bersihin dan belum aku rapihin mudah-mudahan kalian tetap sabar ya nungguin video-video aku selanjutnya lanjut di ruangan yang baru ini bagian lantai belum sempet di apa namanya dipasangin keramik sama pak tukangnya karena memang kemarin kan sengaja aku stop dulu pak tukangnya dengan alasan ya biayanya gitu untuk bayar tukangnya masih belum ada walaupun cuman sehari sih tapi menurut aku PR aku masih banyak gitu ya belum di chat belum apa tapi nanti kata pak tukang sih kalau dia senggang pak tukangnya mau mampir untuk nyelesaikan beberapa bagian yang memang belum selesai kayak pasang keramik ini nah ini penampakan ruang makan baru ya teman-teman belum di chat belum di dekor-dekor pokoknya masih apa adanya deh harap dimaklum ya teman-teman dan harap bersabar untuk makeover selanjutnya dan itu ada piring sama gelas bekas makan mie ayam nih tadi pak suami pulang itu bawain mie ayam Alhamdulillah Hirabila Alamin ya lagi capek-capeknya dibawain mie ayam menikmat banget oke deh teman-teman sampai disini dulu video aku jangan kapok-kapok jangan bosan-bosan nungguin video-video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati